Wow jauh banget sih Teh Jauh banget ya ya Allah Jauh banget sih asli Akhirnya Teteh insop Teh tapi Wow Teh Rina di keluarga Gunawan yang kurus Yang selain Teh Rina siapa lagi yang kurus di keluarga Gunawan Eh gak ada gemuk semua di keluarga Gunawan Keluarga Gunawan Emang kita satu keluarga sih ya Makanya gue kayaknya mau pindah jadi keluarga Gunadi Apa aja yang Teteh rasain Semenjak dari berat badan asal Sampai sekarang rasanya gimana ke badan Enteng banget Enteng terus udah gitu Asalnya Teteh tuh sholatnya duduk Terus kalo jalan tuh yang Cepet capek Naik tangga Susah banget Terus Halo duk Kepet Udah disop belum nih Du jangan sekali kerja atau pilek ya du Gua udah gatif Soalnya disini kita gak bisa denger Gua gak bisa denger batu gak bisa bersih Bener bener Gua negatif Situ aja du Situ di pojok-pojok Yuh handphone selamatin yuk Eh denger gak Dia udah negatif tapi auranya Aura negatif Kalau dari ukuran baju Teh Dari yang sebelum sampai sekarang Teteh pernah tau gak dikasih baju sama Igun Itu pas lagi XXXL Oh iya Oh iya Iya Nunggu kenapa takin Teteh pernah pake ini Terus Dia kan berasa kita ke satu ukuran ya Sama-sama gembara Blues-blues gitu Sekarang jadi S Alhamdulillah gak sih Sempet XL aja tuh Teteh kayak ngerasa Hah kok jadi XL gitu-gitu kan Terus udah gitu ke mall Kalau gitu sempet terus ngukur Hah kok jadi L Sekarang tuh kadang-kadang M atau L gitu Wah luar biasa Dan Teteh ini sekarang Bisa memberikan edukasi kepada temen-temen juga Yang mau kurus Benar Dengan ada kegiatan online Nah tips diet ala Rina Gunawan tuh gimana sih? Iya Teteh apa sih tips diet? Kalau Teteh tuh sebenarnya jujur Minum air putihnya tuh banyak banget Terus ada meal plan-nya Lima kali meal plan Jadi setiap hari kita makan lima kali Oke Nah lalu Tapi sedikit-sedikit Gak juga sih banyak Terus diganti sarapan Terus diganti sarapan Terus diganti sarapan Terus diganti sarapan Sebenarnya Udah gitu Minum air putih 6% dari berat badan Jadi Teteh waktu pertama kali Badannya gede banget Itu tuh 6 liter Teteh minum sehari Oh 6 liter 6 liter Rina gak takut Di tengah pandemi corona ini Terus diet Takutnya kan asupannya berkurang Gizi berkurang Imun jadi gak bagus Jadi daya tan tubuh kita Juga jadi gak kuat tuh Ngelawan virus Oke Nah banyak banget orang yang bilang Pokoknya kalau lagi pandemi ini Gak boleh yang namanya diet Bilang begitu kan Padahal sebenarnya Kalau misalnya kita makannya sembarang Malah kita jadi sakit Sebenarnya Kalau kita makannya sembarang Jadi ini akuran makannya ini Jadi makannya itu Teteh tuh bener-bener yang Gak makan minyak Gak makan santan Gak makan Gak makan Gak makan Gak makan Gak makan Gak juga Gak juga Jadi ada santan gak dimakan Terus terigu Itu gak juga Tepung-tepungan juga Tepung-tepungan juga Terigu gak boleh Gak boleh Barusan gue ngomong apa Barusan gue ngomong apa Ini gila deh Ini orang lagi Orang lagi ngomong Ini orang lagi ngomong Dia tetap Enak kali ya Komrik mendoan gitu Langsung pesan Mau janjan mendoan Gak boleh terigu Langsung ngedrop Mesok ayo senen Jangan Masa senen lagi ya Tapi akhirnya Senen dietnya Tau gak sih Ben akhirnya Teteh gak ganti banget ya Si bakwan itu kan Teteh emang gila banget Teman yang namanya Tepung Tepung gitu Sorry sorry Bakwan itu apa ya Indonesia pizza Kayak-kayak Indonesia pizza Kayak ya Indonesia pizza Oh sorry Aku kan di Indonesia baru 4 hari ya Teteh 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 Emang enak rasanya Enak di gongseng kayak begitu Dikini dong yuk Eh boleh dong Tapi kalau digongseng pake oatmeal gitu berarti pake minyak dong Enggak sayang Jadi tinggal dibulak-balik Bulak-balik ya begitu Dibentuknya bulet-bulet gitu Bisa goreng pake pasir ya Tetep ada sayur juga Tetep segala macem Benar nih Gareng pake pasir Itu cuma pisang doang kalian digoreng pake pasir Itu pasti dipanasin sebagai media penghantar panasnya Wah ada ya Ini kan krupuk Tau Tapi apa sih Teteh membuat Teteh memutuskan untuk akhirnya harus diet Tapi kayaknya tadi udah kejawab ya Ini karena udah kegemukan Kegemukan berat badan Terus begitu ibadah juga Teteh enak banget Terus 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 Di bidang weddingan Itu kan capek banget Harus Terus Mampu pagi Gitu segala Terus Pengantin Lari kesan Dan yang pasti Ben Teteh pengen banget Ngeliat anak Teteh nikah Pengennya ada di atas pelaminan Coba kalau misalnya Teteh gak sehat Gitu kan